Intro Selamat siang dengan saya, Bribda Lika Hanifa dari Polres, Pekalungan Kota. Melaporkan pada hari ini, Minggu tanggal 7 Juni 2020, Kapolda Jawa Tengah, Irjen Pol Ahmad Lutfi, menghadiri peresmian renovasi masjid al-Islam yang berada di Mako Batalion B Pelopor Sat Primo, Polda Jawa Tengah. Dan selain itu, Kapolda Jawa Tengah, beserta Pejabat Utama Polda Jawa Tengah, serta didamping oleh Kapolres Jajaran Se-Expo Wil Pekalungan, juga dihadiri oleh Komunitas Pengusaha Pemperduli Sekota Pekalungan, juga melaksanakan penyerahan bantuan sosial kepada masyarakat Kota Pekalungan, yakni berupa beras sebanyak 90 ton beras yang nantinya akan didistribusikan ke 4 kecamatan di Kota Pekalungan. Kapolda Jawa Tengah, Irjen Pol Ahmad Lutfi, kunjungi Sat Primo, Polda Jateng yang terletak di wilayah Pekalungan, Jawa Tengah. Kunjungan ini juga dilakukan sekaligus apel penyerahan 17.900 bantuan sosial yang akan dibagikan kepada para warga masyarakat di 4 kecamatan kota sepekalungan oleh Komunitas Pengusaha Pekalungan. Kapolda mengatakan kegiatan ini bisa dijadikan contoh bagi daerah lain untuk menunjukkan kepedulian terhadap para warga yang terdampak langsung ekonominya akibat pandemi COVID-19 yang mewabah. Saya ucapkan terima kasih kepada para wilayah usahawan khususnya perkalungan kota yang telah membuat satu kegiatan di mana di tengah pandemi Corona ini menyisihkan sebagian hartanya untuk meringankan beban bagi masyarakat kita yang terdampak. Selain penyerahan bantuan sosial yang diberikan secara simbolis, kemudian dilanjutkan dengan peresmian Masjid Al-Islam yang berada di komplek Mako Batalion B Peloporsat Brimopolda, Jawa Tengah yang baru selesai direnovasi. Dari Jawa Tengah, Bripka Agus Saibumi, Triberata TV, Salam Triberata! Jawa Tengah, Bripka Agus Saibumi